Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polukang, Mahfud Amdeh meminta masyarakat bersabar terkait Polemik Al-Zaitun. Mahfud mengaku tak ingin terburu-buru memberikan keputusan. Saat ini, kata dia, tim investigasi masih bekerja, termasuk tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat. Masih dipelajari karena itu kan fenomena yang baru. Kita tidak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua. Ujar Mahfud saat ditemui di Unpas, Kamis. Menurutnya, apapun nanti temuan tim investigasi harus dihargai semua pihak. Jika ada pelanggaran, pihak Al-Zaitun harus taat hukum. Pun sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka Polemik harus diyahiri. Kalau ada pelanggaran, siapapun di seluruh Indonesia harus taat hukum. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak? Nanti kita dalami, katanya. Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu kemenang. Kan gitu? Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya. Tambahnya. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat Jabar bersama Majelis Ulama Indonesia Mue Jabar dan Organisasi Keagamaan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran sesat di Al-Zaitun, Indramayu. Menurutnya, jika nanti hasil tim investigasi mendapatkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara vekih, syariat, dan administrasi, maka pemerintah akan melakukan tindakan. Tim investigasi ini, kata dia, akan bekerja mulai besok. Diharapkan, pihak Al-Zaitunnya mau terbuka dan bersikap kooperatif.